Kegiatan belajar-mengajar tidak berhenti di lokasi bencana erupsi Gunung Lewatobi, Flores, Nusa Tenggara Tibur. Pemerintah dengan berbagai upaya menjaga semangat belajar anak-anak tetap terjaga, walaupun belajar dalam situasi dan kondisi sederhana yakni di tenda darurat. Proses belajar-mengajar anak-anak berlangsung di tenda sekolah darurat yang didirikan kementerian sosial. Kegiatan belajar di sekolah darurat berlangsung dari pukul 7.30 hingga 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar pendidikan anak-anak korban erupsi tetap berjalan. Anak-anak terdampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sangat bersemangat dan antusias menjalankan aktivitas belajar meski harus sekolah di tenda darurat yang didirikan kementerian sosial. Tenda sekolah darurat dibangun di berbagai lokasi strategis seperti di posko lapangan, halaman sekolah, lapangan desa hingga gereja dengan jam belajar mulai pukul 7 hingga 10.30 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah melengkapi sekolah darurat dengan fasilitas berupa ruang kelas dan kebutuhan alat tulis. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan anak-anak kudapan ringan untuk menambah semangat mereka dalam belajar. Data posko tanggap darurat per 22 November 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah mencatat, 26 sekolah terdampak erupsi Gunung Lewatobi yang meliputi 14 TK, 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Adalah Konstantinus Lohana Liang, seorang guru kelas 2 SD Impress Bokang, turut berpartisipasi mengajar di sekolah darurat. Baginya, mengajar adalah panggilan jiwa. Ya memang, guru itu merupakan bagi saya adalah panggilan jiwa. Jadi, namanya guru harus mengabdi di mana saja dan kapan saja, selagi kita masih kekuatan, diberikan kemampuan untuk bagaimana berdiskusi. Kalau memang sudah pensiun, mungkin juga kalau memang masih dibutuhkan tenaga untuk menampingi, maka tetap kami laksanakan sebagai tugas mengajar. Di kesempatan yang sama, berbagai pihak turut membantu pemerintah menolong para pengungsi. Salah satunya, dukungan psikososial bagi kelompok rentan korban erupsi Gunung Lewatobi seperti anak-anak dan perempuan. Dukungan psikososial bagi perempuan diberikan dalam bentuk kegiatan seperti katarsis mental, konseling, intervensi krisis, dan pemberian motivasi hidup. Sementara bagi anak-anak, dukungan psikososial diberikan dalam bentuk sulap dan permainan interaktif yang membantu meredahkan stres mereka. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur turut menggelar aktivitas bernyanyi dan bercanda untuk membantu mengurangi kecemasan dan panik serta melupakan trauma jangka pendek setelah bencana tersebut. Terima kasih telah menonton!